Halo, nama saya Yudi, saya pemilik dari R9 Production yang mencakup ada R9 Studio, R9 Sound System, Lighting. R9 berdiri pada tahun 2005, tepatnya di tanggal 26 November. R9 sendiri itu diambil sebenarnya dari kata Jalan Rulita nomor 9, jadi kita singkat jadi R9 sebenarnya sih gitu, biar keren aja dibikin R9 gitu. Awalnya sih sebenarnya saya dari player dulu, dari pemain band, ya latihan kesana kesini, cari studio susah, ya berjuang lah nyari sama teman-teman, cari tempat studio buat latihan. Gak terbersih punya studio sebenarnya, kebetulan pada waktu itu ada milik, lah kenapa gak bikin studio aja, jadi biar teman-teman bisa pada latihan disini gitu, gak usah kemana-mana. Ya jadi ternyata sekalian aja buat rental gitu. Ya R9 kan bergerak di Jasa ya, jadi ada rental studio, ada R9 Production juga, saya punya R9 Production yang di dalamnya ya ada Sound System, Lighting, Raging, intinya untuk kebutuhan event musik. Terus disini ada juga R9 Cafe ya buat anak-anak komunitas berkumpul, untuk bikin-bikin acara gitu, ya paling gitu aja sih sekitar-sekitar itu. Suka dukanya untuk punya studio, dukanya dulu ya, ya kadang namanya usaha ya ada sepinya, alat-alat ada yang rusak, banyak yang rusak. Sukanya ya karena hobi, karena emang dari dulu ada jiwa pemusik lah gitu ya, bila pun sekarang udah gak bisa main musik. Karena hobi lah intinya, sukanya ya mau bagaimanapun usahanya itu lancar atau gak lancar, karena hobi ya jalanin terus lah gitu. Ya saya bertahan di dunia entertain ini ya mungkin karena passion saya disini, bukannya saya gak nyoba ke hal-hal yang lain, saya udah pernah bekerja di pabrik sebelumnya. Usaha kuliner sudah pernah, cuman mungkin bukan jalannya, jadi agak mentok-mentok terus. Ya tapi alhamdulillah mungkin disini jalannya ya saya jalanin terus, ya alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan, mudah-mudahan jalan terus. Yang saya gak nyangka, usaha di, saya masih di entertain di bidang produksi sound system ya. Dulu saya cuman punya, punya dua speaker doang, ternyata udah banyak gitu, kesini-kesini udah banyak. Dipikir-pikir lagi ternyata emang karena, karena mungkin hobi gak dirasa gitu kan, jalanin, 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 terkumpul, terkumpul, terkumpul. Sampai akhirnya, ya alhamdulillah punya, punya, apa namanya, punya barang-barang sendirilah gitu. Sebelumnya kan pinjem-pinjem, sewa-sewa ke yang lain, untuk memenuhi kebutuhan konsumen gitu. Promosi ya karena sekarang-sekarang lewat medsos, yang pasti saya lewat medsos, pasti itu. Terus ke kerabat-kerabat, teman-teman, mulut ke mulut. Ya jaga kualitas, jaga supaya konsumen tetap senang aja sama kita. Itu sih, jadi supaya terus berjalan, apa ya, gak cuma sekali gitu. Dia puas, ya saya yakin sih insya Allah mereka ngambil lagi ke kita gitu. Untuk harapan, untuk Airnet Studio, ya pengen yang terbaik lah untuk di kota Bogor ya, pengennya sih begitu, yang terbaik lah. Siapa yang gak mau terbaik, pasti pengen terbaik. Untuk produksi, saya pengen lebih meningkat lagi. Ingin memperlebar sayap lagi, gak main di Bogor aja gitu. Nama jam terbang juga, sampai ke luar kota, luar daerah, pengennya sih seperti itu. Ya, semoga tercapai lah. Karena disini, untuk parkiran luas, kalian bisa bebas, bukan bukan saya bebas sih, bisa tenang untuk menyimpan kendaraan kalian. Sewaktu kalian latihan. Untuk ruangan, lumayan lah, lumayan lebar. Untuk alat-alat, juga bagus, bisa dicek sendiri. Dan bisa ada tempat nongkrongnya juga. Untuk kalian-kalian yang mau latihan atau nongkrong-nongkrong di Studio R9. Alamatnya di Jalan Nurulita, nomor 9, RT2 RW7, Kelurahan Hadiasari, Bogor Selatan. Untuk, kalau kalian mau lihat-lihat di, untuk produksinya di Instagram, di R9 Production, at R9 Production. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.